Hai, saya Iqbal, selamat datang di JB Story Benci, emosi yang sangat kuat melambangkan ketidaksukaan, permusuhan dan antipati terhadap seseorang, sebuah hal, benda ataupun sebuah fenomena Perasaan negatif itu jika dibiarkan dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang jauh dari akal sehat Di kasus ini, kita akan diperlihatkan sebuah kejadian yang membuat banyak orang tertegun, termenung dan tak habis pikir mengapa dia melakukan hal itu Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata bukan film, oleh sebab itu jangan lupa like, comment and skill cap Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story Musim panas bulan Juli tahun 2011 Kala itu di negara Norwegia, para pelajar sedang menikmati masa liburan sekolah Oslo, yang merupakan ibu kota negara tersebut, biasanya dipenuhi oleh orang-orang Namun pada musim panas itu, suasana perkantoran tidak terlalu padat seperti biasanya Masyarakat lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka bersama keluarga dan kerabat dekat Di Norwegia, terdapat sebuah pulau cantik yang kerap dijadikan tujuan wisata bagi masyarakat setempat Pulau itu berjarak 40 km dari ibu kota Oslo Di sana, orang-orang biasanya mengadakan acara camping, family gathering, dan bahkan beberapa tokoh politik Menjadikan pulau itu sebagai tempat favorit mereka Pulau bernama Utoya tersebut memiliki bentuk yang sangat unik Karena jika dilihat dari udara, pulau itu berbentuk sebuah hati di tengah danau yang sangat indah Pada tanggal 20 Juli, generasi muda Norwegia mengadakan acara summer camp yang sangat meriah di pulau Utoya Acara tersebut diprakarsai oleh salah satu partai politik di negara itu Meski cuaca sedang tidak menentu, kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan anak-anak muda dari usia 16 tahun hingga 19 tahun Di sana, mereka menghabiskan waktu dengan berdiskusi, berolahraga, dan kegiatan outdoor lainnya Bahkan pada tanggal 21 Juli, Menteri Luar Negeri Norwegia yang sedang menjabat Hadir ke pulau tersebut untuk memberikan dukungan dan menyapa para kaula muda yang ada di sana Kedatangan menteri ini diliput dan disiarkan oleh media televisi setempat Terlihat sang menteri datang tanpa pengawalan Suasana begitu cair, anak-anak muda juga nampak sangat santai dengan menggunakan celana pendek dan baju casual mereka Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2011, hari ketiga acara summer camp di pulau Utoya Pada pukul 3.45 sore, semua peserta dikejutkan dengan kabar bahwa di kota Oslo telah terjadi sebuah ledakan Mendengar hal ini, mereka pun menjadi sangat panik dan mulai mencari informasi terkait peristiwa tersebut Kota Oslo dikenal memiliki biaya hidup yang cukup tinggi dan merupakan salah satu tempat di dunia dengan angka kriminalitas yang sangat-sangat rendah Pada hari Jumat tersebut, suasana tidak seramai biasanya Jalanan terlihat cukup lengang Beberapa orang nampak sedang berbelanja di toko dan melakukan aktivitas mereka dengan tenang Namun, semua kedamaian tersebut berubah seketika saat jam menunjukkan pukul 3.26 sore Sebuah ledakan hebat mengguncang kota itu Warga awalnya berpikir suara tersebut berasal dari kilatan petir Akan tetapi ledakan itu sangat-sangat kuat hingga menghancurkan beberapa bangunan di sekitar Pecahan kaca dan barang-barang lainnya berjatuhan dari langit Petugas kepolisian dan petugas medis segera menuju ke TKP Sesampainya di sana, mereka melihat kondisi yang sangat memprihatinkan Pusat pemerintah Norwegia di kota Oslo kini bagaikan medan peperangan Kejadian naas tersebut menghilangkan nyawa 8 orang dan ratusan lainnya mengalami luka-luka Petugas kemudian mencoba mengevakuasi dan memberikan pertolongan kepada para korban Beberapa polisi juga mencoba menghalau dan memberitahu warga lainnya agar menjauh dari TKP Peristiwa ini membuat semua warga tertegun Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi Peristiwa ini membuat semua warga dari Peristiwa ini membuat dari Kitsize Peristiwa ini tiene mis Freiheit Peristiwa ini membuataxis Peristiwa Peristiwa ini kona Ahmad Kisan, aparir, dan ini lembah Laluan peristiwa ini membuat di tempat Peristiwa ini membuat Pihak berwenang yang melihat hal ini langsung menyadari bahwa semua kerusakan itu diakibatkan oleh ledakan bom dengan titik berada di gedung pusat pemerintahan Norwegia. Kabar tentang peristiwa ini langsung menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para muda-mudi di Pulau Utoya sangat sedih dan sangat terguncang dengan kejadian tersebut. Mereka lalu menelpon beberapa kerabat dan keluarga untuk menanyakan kondisi keselamatan mereka. Ketua panitia meminta semua peserta acara untuk tetap tenang dan berdoa. Tak lama berselang, tepatnya pada pukul 4.57 sore, seorang petugas panitia bernama Gustav diminta untuk datang ke dermaga karena ada polisi yang ingin menyebrang menggunakan kapal ke pulau tersebut. Polisi itu berkata bahwa ia ditugaskan untuk mengamankan pulau mencegah sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Dengan segera Gustav mengendarai kapal menjemput polisi itu. Pada pukul 5.15 sore, mereka pun sampai di pulau tersebut. Namun, dua orang penasehat kegiatan merasa keberatan karena si petugas polisi datang dengan membawa beberapa senpi. Menurut mereka, senpi itu tidak terlalu dibutuhkan di sana. Dari jarak 30 meter, Gustav memperhatikan perdebatan itu sambil mengikatkan tali pengaman di dermaga. Di tempat lain, kepolisian kota Oslo berhasil menemukan petunjuk terkait siapa pelaku di balik ledakan tersebut. Dari rekaman CCTV terlihat pada pukul 15.18 atau jam 3.18 sore, sebuah mobil van berwarna putih berhenti dan parkir di gedung pusat pemerintahan. Seorang pria nampak keluar dan berjalan menggunakan baju polisi lengkap dengan senpi dan rompi anti peluru. Delapan menit setelah itu, ledakan dasyat pun terjadi. Seorang warga kemudian memberikan informasi bahwa ia sempat melihat sosok pria aneh berbaju polisi mengendarai mobil berwarna silver. Ketika petugas memeriksa nomor plat mobil itu, data menunjukkan bahwa si pemilik bernama Anders Breivik. Dengan segera kepolisian kota Oslo bergerak mencari keberadaan pria tersebut. Di pulau Utoya, Gustav yang sedang fokus mengikatkan tali kapal mendengar dua kali suara letusan. Saat ia menoleh, polisi yang baru saja diantarnya itu telah menembak kedua orang penasehat acara. Gustav yang melihat semua kejadian tersebut pun menjadi terhenyak dan dia membisu. Ya, pria yang berpakaian polisi yang dijemput oleh Gustav adalah Anders Breivik, pelaku atas ledakan yang terjadi di kota Oslo. Dia diuniform sebagai polisi, dia memiliki ID. Dia bergadu seperti polisi yang biasanya melakukan. Anders, si polisi gadungan, kemudian berjalan menuju ke tempat kemping. Di sana, ia menghabisi beberapa muda-mudi yang sedang berada di tempat terbuka. Awalnya, peserta lain yang sedang berada di dalam vila menduga suara letusan itu berasal dari kembang api. Karena penasaran, salah satu gadis mencoba memeriksa keadaan dengan melihat dari jendela. Nampak seorang pria berpakaian polisi mendekat ke arah vila mereka. Di momen itu, sang gadis merasa sangat bersyukur karena akhirnya ada seorang petugas yang akan menjaga keamanan mereka. Akan tetapi, semua bayangan itu sirna ketika si gadis melihat pria tersebut menghabisi nyawa teman-temannya yang sedang duduk di dekat tenda. Melihat kejadian tersebut, ia pun langsung berteriak ketakutan. Para peserta lain kemudian lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Beberapa orang berlarian ke dermaga. Di saat itu, Gustaf yang masih tertegun langsung menyalakan kapal dan pergi dari pulau tersebut bersama beberapa orang peserta. Anak muda lain yang masih di pulau itu mencoba berlari dan bersembunyi di balik bebatuan. Di balik pohon, bahkan ada beberapa orang nekat berenang untuk keluar dari pulau tersebut. Padahal saat itu, suhu air sangat dingin sekali. Di tengah semua kepanikan dan ketakutan, mereka mendengar suara letusan yang tak kunjung henti. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Lalu, terdengar suara seorang pria berkata, Tidak usah takut. Kalian sudah aman. Ayo keluar dan kita akan pergi dari pulau ini. Seorang gadis yang bersembunyi di balik bebatuan mencoba mengintip dan melihat Ender, si polisi gadungan, sedang berdiri mencari keberadaan mereka. Namun, sayang sekali, bujuk rayu itu membuat beberapa temannya berdiri dan keluar dari persembunyian. Dengan tanpa perasaan, para muda-mudi itu diberondong beberapa peluru oleh pria tersebut. Si gadis yang melihat hal ini berpura-pura tak bergerak agar si pelaku berfikir bahwa nyawanya telah melayang. Enders kemudian meninggalkan lokasi itu dan berjalan mencari korban selanjutnya. Media televisi setempat menerbangkan helikopter untuk mencari informasi di pulau tersebut. Namun, sayang sekali, para peserta yang sedang bersembunyi malah berpikir bahwa helikopter itu adalah milik armada kepolisian yang akan menjemput mereka. Para peserta pun berteriak sambil melambaikan tangannya. Hal ini memudahkan Enders untuk menemukan dan menghabisi mereka semua. Dari pantauan udara, terlihat Enders berjalan di tepi danau dengan menggunakan baju polisi berwarna hitam. Beberapa orang juga terlihat berenang di tengah danau saat suhu air sangat-sangat dingin. Tak lama kemudian, sebuah kapal mendekat dan menyelamatkan mereka. Pada pukul 6.25 sore, pasukan elit kepolisian dan petugas medis tiba di pulau Utoya. Dengan segera mereka melakukan penyisiran untuk menemukan si pelaku. Tak butuh waktu lama, pasukan elit melihat Enders berjalan di tengah hutan sedang mencari korbannya. Melihat keberadaan petugas, pria itu langsung meletakkan senpinya. Pasukan kepolisian meminta Enders berbaring di tanah. Tanpa melakukan perlawanan apapun, pria tersebut menuruti semua perintah petugas. Pada pukul 6.34 sore, Enders berhasil diamankan pihak berwenang. Pulau Utoya yang dikenal sangat indah, kini dipenuhi dengan suara teriakan dan juga tangisan. Aksi biadab yang dilakukan Enders merenggut nyawa 69 muda-mudi dan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka. Saat diintrogasi oleh petugas, Enders langsung mengakui bahwa dialah dalang dibalik ledakan di kota Oslo dan peristiwa di pulau Utoya. Di hari Jumat tanggal 22 Juli itu, Enders telah menghilangkan 77 nyawa orang yang tak bersalah. Kejadian tragis ini merupakan peristiwa kemanusiaan paling buruk yang menimpan Norwegia setelah Perang Dunia Kedua. Lalu siapa sebenarnya Enders dan bagaimana cara pria itu melakukan semua tindakannya tersebut? Dan bagaimana bisa intelijen Norwegia tidak melihat pergerakan pria tersebut? Enders Breivik lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1979 di kota Oslo. Sang ayah bernama James David Breivik merupakan seorang duta besar Norwegia di kota London dan juga Paris. Sedangkan sang ibu bernama Wens Behring merupakan seorang perawat. Saat usia Enders baru menginjak 1 tahun, kedua orang tuanya memutuskan untuk berpisah. Enders selalu tinggal bersama sang ibu. Secara ekonomi, masa kecilnya tak terlalu ada masalah. Ia tumbuh dengan serba berkecukupan. Hal ini tidak mengherankan karena sang ayah merupakan pejabat penting di negaranya. Namun, meski secara ekonomi kehidupan Enders baik-baik saja, sejak kecil ia sudah mengalami masalah gangguan mental. Hal ini disebabkan karena baik sang ayah maupun sang ibu sama-sama sibuk bekerja hingga tak ada waktu untuk memberikan dan menunjukkan kasih sayang kepada sang anak. Di usianya yang baru menginjak 4 tahun, Enders telah beberapa kali menjalani terapi psikologi untuk mengurangi gangguan emosinya yang sering tidak stabil. Saat sedang menempuh pendidikannya, teman-teman di sekolah menilai Enders sebagai anak yang cerdas dan suka menolong. Bahkan ketika masuk ke universitas, ia kerap kali melindungi dan membantu teman-temannya yang mengalami penindasan. Selain dikenal cerdas, pria tersebut juga sangat detail ketika melakukan sesuatu. Saat beranjak dewasa, Enders mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya sebagai seorang pengusaha. Kehidupannya berjalan dengan sangat baik. Pria tersebut tinggal di sebuah komplek perumahan elit di kota Oslo. Namun ketika usianya menginjak 27 tahun, semua usaha yang dijalaninya mengalami kebangkrutan. Enders pun memutuskan untuk pergi ke tempat sang ibu dan menetap di sana. Semenjak saat itu, Enders mengurung dirinya dan sangat jarang keluar rumah. Ia menghabiskan waktu dengan bermain game dan membaca paham-paham ekstrim organisasi sayap kanan Nazi melalui komputernya. Lambat laun, teman-teman serta kerabat dekat melihat perubahan drastis dari pria tersebut. Ia menjadi sangat temperamental, sering menggunakan seragam dan kerap kali berbicara tentang ketidaksukaannya terhadap umat Islam. 7 bulan sebelum peristiwa naas menimpa kota Oslo dan pulau Utoya, Enders pindah ke sebuah perkebunan cukup terpencil yang jaraknya 2 jam perjalanan dari kota Oslo. Di sana, ia mulai merencanakan aksinya. Dengan melihat taktik yang digunakan oleh organisasi terkutuk lainnya di belahan dunia ini, Enders berencana melakukan 2 aksi untuk membuat konsentrasi aparat keamanan terpecah. Demi melancarkan aksinya tersebut, Enders sudah terlebih dulu membangun sebuah perusahaan di bidang pertanian. Hal ini ia lakukan agar intelijen pemerintah tidak mencurigainya saat mengimpor bahan-bahan kimia yang akan ia ramu menjadi bahan peledak. Setelah berbulan-bulan lamanya, Enders berhasil membuat peledak seberat 950 kg. Tentu saja dampak yang akan terjadi sangat luar biasa menghancurkan. Setelah itu, pria tersebut membeli beberapa senpi laras panjang dan perlengkapan lainnya. Di Norwegia, kegiatan berburu sangat lumrah dilakukan sehingga banyak orang yang bisa membeli senpi dengan bebas. Hal ini membuat pihak pemerintah tidak menyadari adanya ancaman besar yang sedang mereka hadapi. Dan untuk meningkatkan akurasinya, Enders secara rutin mendatangi tempat pelatihan menembak yang mana tempat pelatihan itu diawasi langsung oleh pihak kepolisian. Polisi sempat bertanya kepada pria tersebut, mengapa ia sangat terlihat antusias sekali? Enders menjawab bahwa dalam beberapa waktu ke depan, ia akan mengikuti sebuah kejuaraan. Enders kemudian merencanakan dengan sangat detail apa yang akan ia lakukan saat menjalani kejahatannya. Pertama, ia berencana untuk meledakkan gedung pusat pemerintahan. Tujuan utamanya adalah menghabisi nyawa presiden yang kala itu terlihat sangat mendukung umat Islam di setiap kebijakannya. Lalu setelah kekacauan terjadi di pusat kota, ia berharap semua konsentrasi petugas berfokus di area tersebut. Sehingga rencana keduanya akan berjalan dengan lancar, yaitu melakukan kekacauan dan menghilangkan nyawa sebanyak-banyaknya di Pulau Utoya. Pada tanggal 22 Juli, satu jam sebelum Enders melakukan aksinya, ia membuat manifesto setebal lebih dari 1.500 halaman yang dikirimkannya secara online kepada semua partisan sayap kanan di seluruh dunia. Manifesto itu berisikan tulisan provokasi dan ajakan untuk melawan segala sesuatu yang berbau Islam di muka bumi ini. Setelah itu, ia mengkonsumsi beberapa butir narkoboy, lalu mengendarai mobil van bermorna putih yang telah dipenuhi oleh bahan peledak. Dan benar saja, hampir semua rencana yang telah ia susun berjalan sesuai keinginannya. Petugas yang telah mengantongi identitas pria tersebut sebenarnya bisa sampai di Pulau Utoya lebih cepat jika menggunakan helikopter. Namun, kala itu tak ada satupun helikopter yang tersedia dan layak digunakan. Mau tidak mau, para petugas harus menggunakan mobil menuju ke TKP. Permasalahan lain muncul saat komunikasi antar petugas kepolisian tak bisa dilakukan secara maksimal karena pemerintah sedang melakukan perbaikan jaringan komunikasi. Tak hanya itu saja, ketika akan menyeberangi danau, kapal yang digunakan sempat mati di tengah perjalanan. Untung saja ada warga menghampiri dan petugas pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu milik warga tersebut. Hambatan inilah yang membuat para petugas cukup lama sampai di tempat kejadian perkara. Di tengah aksinya, sebenarnya Ender sempat menelpon kantor kepolisian setempat sebanyak 10 kali untuk menyerahkan diri. Namun, karena jaringan komunikasi yang sangat buruk, ia pun memutuskan melanjutkan aksinya. Diperkirakan hambatan yang dialami oleh petugas berwenang itu membuat perbedaan waktu tiba hingga 6 jam. 15 menit lamanya dan dalam 16 menit itu diperkirakan 20 nyawa muda mudi melayang. Seandainya saja mereka bisa lebih cepat tiba di sana, jumlah korban yang jatuh akan berkurang. Seluruh penjuru negeri Norwegia berkabung atas kejadian tersebut. Mereka tak pernah menyangka peristiwa seperti ini akan menimpa negara yang sangat mereka cintai. Terlebih lagi, si pelaku adalah warga negara mereka sendiri yang dengan tega dan tanpa nurani melakukan semua tindakan kejahatan tersebut. Di persidangan, Anders tak menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Ia dengan santai melenggang sambil tersenyum. Ketika borgol di tangannya dilepas, Anders memberikan salam dengan gerakan ala-ala naji. Di ruangan tersebut, Anders bertingkah seolah-olah persidangan itu adalah panggung teater baginya. Ia malah mempromosikan ideologi anehnya di hadapan para penegak hukum. Menurut Anders, semua yang telah dilakukannya melupakan tindakan pembelaan diri atas keputusan pemerintah yang selama ini terkesan mendukung umat Islam. Ketika jaksa penuntut umum membacakan nama nyawa para korban yang telah direnggut oleh pria tersebut, Anders tak menunjukkan emosi apapun. Namun, si bangke itu baru menangis ketika manifestonya ditampilkan di ruang persidangan. Jangan lupa untuk menangis keputusan pemerintah yang tersebut. Meski semua bukti sudah begitu nyata, ditambah lagi tingkah si kawan yang sungguh mengesalkan. Namun, hukuman bagi si bodat itu sungguh jauh dari harapan. Anders hanya dijatuhi hukuman 21 tahun penjara. Hal ini disebabkan karena hukuman itulah yang paling berat yang berlaku di negara tersebut. Setelah putusan ini, sebuah stasiun TV menghampiri ayah kandung Anders, Jens David Breivik, yang tinggal di negara Perancis. Dalam sesi wawancara tersebut, sang ayah menolak untuk ditampilkan wajahnya. Di sana, David menjelaskan bahwa ia tak habis pikir semua ini bisa terjadi. Ketika masih kecil, Anders tumbuh seperti anak-anak lainnya, meskipun ia tidak terlalu bisa berbaur. Sang ayah berkata, jika ia tahu Anders akan melakukan hal seperti itu, lebih baik anak kandungnya itu matot saja. Atas apa yang telah dilakukan oleh sang anak, kini David harus hidup dengan dibayang-bayangnya rasa bersalah seumur hidupnya. David juga menambahkan bahwa ia tak akan pernah berkomunikasi lagi dengan anaknya itu. Pada bulan Maret tahun 2012, pemerintah, kepolisian, dan badan intelijen Norwegia meminta maaf kepada publik atas segala kekurangan mereka ketika menghadapi serangan tersebut. Setelah kasus ini, pemerintah Norwegia melakukan perubahan anggaran besar-besaran di bidang peningkatan sarana dan prasarana keamanan nasional. Beberapa ahli dan pakar yang mendalami kasus ini menduga kegagalan Anders dalam dunia bisnis, membuatnya putus asa dalam menjalani hidup. Momen itulah yang memicu pria bodat tersebut mendalami ideologi ekstrim. Kejadian tragis yang menimpa muda-mudi di Pulau Utoya diangkat ke dalam sebuah film yang dirilis pada tanggal 10 Oktober 2018. Film berjudul 22 Juli tersebut sangat menggambarkan ketegangan dan ketakutan para korban. Terima kasih telah menonton! Dari kasus ini kita bisa belajar. Hati Anders Breivik diselimuti awan gelap setelah ia membaca dan melihat informasi yang menyudutkan umat Islam. Seperti yang pernah kami katakan sebelumnya, mata adalah jendela hati. Oleh sebab itu tak pernah bosan kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik. Saring informasi, selalu positif dan jangan lupa skirkem. Saya Iqba, ayo beli merchandise Jepistory di aplikasi Shopee. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!